Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel NLP sepertuala motivasi dan pada kali ini seperti requestnya teman-teman ya membahas mengenai alfa telepati atau tentang ilmu mengirim pesan secara jauh tanpa telepon ya nah, sebetulnya saya jujur saja harus saya sampaikan di awal saya bukan ahli telepati saya lebih fokus ke ilmu NLP dan pemberdayaan diri tetapi saya pernah belajar mengenai telepati diantaranya adalah subjective communication mungkin sebagian teman-teman sudah pernah ada yang tahu apa itu subjective communication dan lagi saya juga pernah belajar ke mas firman pertama tentang alfa telepati itu nah, itu salah satunya ya kemudian disini yang akan saya bahas adalah bagaimana sih teori telepati itu ya dan bagaimana cara melakukannya seperti itu nah, cara yang akan saya sampaikan ini tidaklah sama persis seperti di buku subjective communication ataupun yang dilatihkan di mas firman pertama sama sekali tidak sama tetapi mirip-mirip saja kenapa? karena biar saya tidak disebut orang jiplak keilmuan orang lain tetapi saya melakukan improvisasi sendiri sesuai dengan keahlian saya atau sesuai dengan yang saya tahu seperti itu nah, sebetulnya apa sih telepati itu? telepati adalah tele dan patos ya, ini bahasa Zunani tele itu artinya jauh seperti telepon, itu kan jauh nah, telekinesis juga sama itu menggerakkan benda dari jarak jauh nah, telepati sebetulnya itu sama yaitu tele jauh sedangkan pati itu dari kata patos bahasa Zunani artinya patos adalah perasaan jadi bila digampungkan adalah mengirim perasaan dari jarak jauh nah, sebetulnya yang dikirim itu perasaan juga ya, ada komunikasi batin yang diawali dengan perasaan ya, disitu terjadi koneksi perasaan yang kuat koneksi emosi yang kuat misalkan seorang ibu dengan anaknya seorang suami dengan istri seorang sahabat dekat atau anak kembar juga memiliki koneksi batin atau koneksi emosi yang kuat sehingga orang-orang seperti ini itu lebih mudah menggunakan telepatik secara tidak disadari nah, contohnya seperti ini misalkan ada seorang ibu yang tiba-tiba jatuh di kamar mandi sedangkan anaknya itu lagi pergi bekerja nah, tiba-tiba si ibu ini karena memiliki muatan emosi yang kuat kepada anaknya memiliki hubungan emosi yang kuat kepada anaknya maka si ibu di saat jatuh tersebut langsung mikirkan anaknya dengan sangat kuat sehingga pesan ini langsung tertransfer atau terkirim ke anaknya yang sedang bekerja itu nah, tiba-tiba si anak merasa khawatir merasa ingat ibunya secara tiba-tiba dan ingin sekali pulang seperti itu nah, itu salah satu contoh yang biasanya kita sering alami contoh lagi adalah seorang suami dan istri kenapa? karena suami istri itu sudah sering bertemu sudah sering bersama ada hubungan emosi yang kuat nah, terkadang permintaan si suami itu tidak langsung di ucapkan dengan mulut tetapi hanya di batin saat tiba-tiba si istri mengerti apa maksudnya kadang pula begini contohnya si suami pagi-pagi ingin makan nasi goreng hal ini belum disampaikan kepada si istri tetapi tiba-tiba si istri itu sudah ada kehendak untuk menggoreng nasi seperti itu nah, ini adalah pesan telepatik yang tertransfer atau terkirim dari suami kepada istrinya kenapa? karena sudah ada hubungan batin yang kuat seperti itu tetapi diingat, ini adalah telepati yang secara alami ya, tidak disengaja dan biasanya kita lakukan secara tidak langsung atau secara tidak kita sengaja seperti itu nah, mungkin yang dimaksud teman-teman adalah bagaimana persisnya kita melakukan telepati yang disengaja ya kan? nah, ini saya ingin menyampaikan caranya cuma sekali lagi saya hanya menyampaikan kalau teman-teman ingin melatihnya ya monggo, silahkan saja tetapi kalau hanya dibuat untuk referensi ya silahkan juga nah, saya tidak akan mengajari Anda sampai bisa tidak, saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu saja dan jujur, saya bukan ahlinya di bidang ini saya hanya mengerti saja saya hanya tahu sedikit saja tentang telepatik begitu tetapi, meskipun sedikit insya Allah teman-teman sudah bisa menggunakannya khususnya bagi Anda yang ingin melatih kemampuan telepatik ini caranya seperti ini yang pertama adalah Anda harus bisa meningkatkan intensitas emosi Anda atau meningkatkan emosi positif Anda tanpa perasaan yang positif ini nantinya juga akan kurang begitu optimal atau bahkan tidak ada penghantarnya ke orang yang kita tuju cara memunculkan perasaan optimis ini cukup mudah sebetulnya Anda tinggal ingat-ingat saja kapan peristiwa yang membuat Anda itu merasa senang atau merasa optimis atau merasa bahagia penuh rasa suka cita Anda ingat kembali maka perasaan itu pun akan muncul secara otomatis nah, ketika sudah muncul Anda rasakan emosi positif tersebut dan lipat-gandakan menjadi dua kali lipat sampai tiga kali lipat ya sehingga Anda merasa optimis banget ya itu kalau perasaan optimis atau kalau perasaan penuh cinta Anda merasa penuh cinta banget seperti itu Anda lipat-gandakan terlebih dahulu ini hal yang paling utama agar bisa mengirim pesan telepatik ya nah, yang kemudian adalah yang nomor dua itu Anda bayangkan target Anda terlebih dahulu kemudian Anda rasakan targetnya di depan Anda ya Anda pikirkan Anda bayangkan dan rasakan target ada di depan Anda seperti itu kemudian jalin hubungan batin koneksi batin koneksi emosi yang kuat dengan target Anda itu caranya bagaimana? cukup mudah yaitu Anda cukup niat mengirimkan perasaan emosi positif ya perasaan baik misalkan penuh cinta atau penuh kasih atau penuh syukur tadi penuh optimis itu niat Anda kirimkan ke target Anda jelas ya nah, setelah itu secara otomatis nanti Anda akan mengalami hubungan emosional dengan target Anda secara tidak langsung seperti itu nah, baru langkah ketiga adalah Anda mengirimkan pesan telepatik dan pesan telepatik ini menggunakan kalimat yang positif atau sugesti positif contohnya seperti ini besok kamu temui saya di rumah jam 8 menggunakan baju merah seperti itu atau baju lain yang kamu suka nah, besok kamu temui saya di rumah jam 8 pagi menggunakan baju merah atau baju apalah terserah ya nah, ini praktek saja ya contohnya tidak usah syarat juga tidak ada masalah yang penting Anda minta si target untuk datang ke rumah Anda jam 8 pagi alasannya apa sebutkan juga untuk menyelesaikan proyek saya untuk menyelesaikan usaha yang kita rintis seperti itu nah, ya sampaikan juga ini penting kamu harus datang jam 8 besok pagi karena ini sangat penting dan sangat mendesak ya nah, di saat Anda menyampaikan pesan telepatik ini usahakan perasaan optimis tadi tetap terjalin ya usahakan perasaan optimis tadi itu tetap terjalin jangan sampai terputus kenapa? karena itu yang menghantarkan pesan telepatik Anda jelas ya kenapa kok seperti itu? karena definisi telepati itu adalah mengirim pesan dari jarak jauh menggunakan perasaan nah, disinilah yang paling penting itu yakni menggunakan perasaan sebagai tumpangan dari pesan-pesan yang kita kirimkan nah, jelas ya nah, itulah kenapa ada yang menyebutnya dengan alfa telepatik yaitu mengirim pesan telepatik secara jarak jauh pada kondisi otak alfa atau pada kondisi otak yang santai otak santai itu otak yang penuh kegembiraan otak yang penuh dengan perasaan syukur penuh dengan sukacita itu perasaan perasaan tersebut itu gelombang otaknya sedang di alfa sebetulnya nah, jadi dengan tiga cara tersebut yang pertama adalah lipat gandakan intensitas emosi positif Anda kemudian bayangkan dan rasakan tersebut ada di depan Anda yang nomor tiga adalah jalin koneksi batin terlebih dahulu yang nomor empat ya yang nomor empat tadi ada empat sebetulnya ya adalah mengirim pesan telepatik dengan kalimat sugesti positif seperti itu ya, jadi ada empat ini tolong diingat-ingat kemudian pertanyaannya adalah kenapa kita bisa melakukan telepatik ya secara sengaja ataupun tidak disengaja karena begini otak manusia itu sebetulnya adalah memiliki dua fungsi yang pertama adalah sebagai pengirim yang kedua adalah sebagai penerima ya transmitter dan receiver ya pengirim seperti pemancar itu pemancar itu kan mengirimkan pesan-pesan radio atau mengirimkan sinyal-sinyal televisi sedangkan si penerimanya itu radio bisa televisi bisa handphone dan sebagainya nah, otak kita itu langsung dua fungsi sebagai pemancar segaligus penerima ya pemancar informasi yang bisa memancarkan ke segala arah atau kita khususkan kita fokuskan ke satu arah saja seperti itu nah dan juga bisa menerima pesan-pesan dari luar entah itu pesan dari alam semesta atau bahkan pesan dari Tuhan seperti para nabi para wali atau bahkan mungkin pesan dari setan ya seperti itu termasuk lagi pesan dari sesama manusia yakni pesan telepatik tadi itu nah ini sebetulnya hebatnya otak manusia disitu luar biasa bisa menerima pesan segaligus bisa mengirimkan pesan secara telepatik kemudian alasan yang kedua adalah kenapa kita bisa melakukan telepatik karena semua manusia itu sebetulnya adalah terhubung khususnya di level bawah saturnya everything is connected begitu kata ilmuwan fisika kuantumnya segalanya ini terhubung termasuk semua manusia juga terhubung tidak terpisah bisa mencari visi kita terpisah tapi secara batin sebetulnya manusia orang lain sebetulnya adalah diri kita juga dan cara emosi orang lain adalah diri kita begitu contohnya kalau kita menyakiti orang lain orang lain merasa sakit sebetulnya kita sedang menyakiti diri sendiri seperti itu atau sebaliknya kalau kita menyayangi orang lain kita mengasihi orang lain dengan penuh cinta kasih sebetulnya di saat bersamaan kita sedang mengasihi diri sendiri kenapa? karena orang lain adalah diri sendiri dan diri sendiri adalah orang lain seperti itu nah jadi seperti itu teman-teman oke semoga bisa menjawab pertanyaan yang diajukan semoga bermanfaat juga kalau anda merasa puas silahkan anda tekan subscribe dan bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati